Oli bekas tidak bisa dibuang sembarangan karena dikategorikan sebagai limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Jika menilik kandungannya, oli terdiri dari campuran bahan kimia aditif, hidrokarbon, asa, asam korosif, logam berat yang bersifat karsinogenik, serta sisa-sisa hasil bakaran yang bersifat deposit. Kandungan tersebut bisa mengancam keselamatan lingkungan dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Jika tidak sengaja masuk ke dalam tubuh, zat tersebut bisa menyebabkan kerusakan ginjal, saraf, hingga memicu kanker. Bahaya buang oli bekas sembarangan Tentunya ada alasan mengapa limbah oli bekas tidak boleh dibuang sembarangan. Beberapa efek negatif bisa timbul di sekitar kita sebagai akibat dari pembuangan limbah oli bekas. Dalam hal ini, yang paling terkena dampak buruknya adalah lingkungan tempat tinggal kita. Inilah beberapa bahaya membuang limbah oli bekas sembarangan. 1. Pencemaran tanah Membuang limbah oli bekas ke tanah adalah pencemaran yang bisa mematikan tumbuhan. Selain itu, bahan-bahan kimia yang terkandung pada oli bekas juga dapat merusak kesuburan tanah. 2. Pencemaran air Kandungan bahan kimia pada oli bekas akan mematikan biotan. Sementara itu, sifatnya yang sulit terurai secara alami pada akhirnya akan merusak kualitas air. 3. Resiko mudah terbakar Oli bekas mengandung banyak bahan kimia. Hal ini membuatnya mudah sekali untuk terbakar. Jika ceroboh, oli yang tercecer bisa memicu kebakaran yang membahayakan nyawa. Cara tepat membuang oli bekas sesuai anjuran pemerintah Mengingat bahwa oli bekas dikategorikan sebagai limbah B3, pemerintah sudah mengatur tentang cara membuang limbah oli bekas lewat Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada peraturan tersebut dijelaskan beberapa cara untuk membuang limbah oli bekas, diantaranya. 1. Pastikan wadah kemasan oli bekas dalam kondisi baik, di mana wadah tidak rusak, bocor, atau berkarat. 2. Tampung oli bekas pada wadah tersebut dan jangan dicampur dengan bahan lainnya. 3. Pastikan wadah cukup kuat untuk mencegah tumpahan. 4. Beri simbol atau label yang berisi informasi limbah B3. 5. Simpan di lokasi dan fasilitas penyimpanan sesuai dengan karakteristik dan jumlah oli bekas. 6. Pastikan bahwa oli bekas disimpan di lokasi bebas banjir, tidak rawan bencana alam, punya saluran tertentu, terhindar dari hujan dan sinar matahari, serta memiliki ventilasi dan penerangan yang cuk. 7. Pengangkutan dan pengelolaan lebih lanjut dilakukan oleh jasa pengelola berizin. Lalu apa jadinya jika oli bekas yang digunakan jutaan unit kendaraan di Indonesia? Bila tidak digunakan secara tepat, ataupun diolah dengan cara yang benar. 8. Untuk itu, alangkah baiknya kalian juga mengenal sejumlah manfaat oli bekas untuk kehidupan masyarakat. 9. Tiga R dari konservasi sumber daya adalah reduce, reuse, dan recycle. Ini adalah cara paling efektif untuk tidak menghasilkan limbah. Lalu apakah pembakaran menggunakan kompor oli bekas menghasilkan residu yang berbahaya? Luar biasa! Itu pertanyaan yang ingin kita tahu dan sering diucapkan para netizen. Pertanyaan yang sulit, karena tidak ada data pasti nilai emisi dari oli bekas. Tapi sebagai gambaran, pembakaran oli bekas jauh lebih ramah dibanding pembakaran dari batu bara. Keracunan karbon monoksida akibat sistem pemanas oli bekas jarang terjadi, memasang detektor karbon monoksida akan memberi Anda perlindungan tambahan dan ketenangan pikiran. Karena tidak ada data pasti sebaiknya jangan dipakai untuk memasak makanan atau minuman yang kontak langsung dengan sistem pemanas. Karena kita tidak tahu kontaminasinya berbahaya atau tidak. Tapi jika dipakai untuk pemanas ruangan, di luar negeri sudah banyak yang pakai dengan sistem transfer heat. Yang memungkinkan pemisahan emisi gas buang agar tidak masuk ke ruangan. Sementara untuk digunakan sebagai pemanas ruangan di kandang ayam sendiri sudah banyak yang pakai karena lebih hemat. Dan menghasilkan panas yang cukup untuk keperluan penghangat ayam. Jika kita melihat kandang ayam yang memakai batu bara dengan tingkat emisi yang berbahaya sekalipun masih bisa. Tentu saja emisi dari pemanas oli harusnya lebih aman. Kita bicara tanpa data pasti tapi memakai pembanding yang jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu masih bisa kita pertimbangkan sepertinya untuk mengurangi jumlah limbah oli di lingkungan kita. Sebagai gambaran, menggunakan pemanas sentral berbahan bakar gas butuh biaya sekitar 675 erb malam. Sedangkan memakai oli bekas hanya butuh 12 liter per hari atau sekitar 36 ribu jika harga oli 3 ribu. Semoga membantu dan memberikan gambaran yang lebih luas bagi kita semua. Aamiin ya robal alamin.